Mitos erupsi Gunung Marapi dan Maklampir, Putri Cantik Kerajaan Campa, jadi buru rupa karena cinta. Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat, Rabu 27 Maret 2024 membuat panik warga sekitar. Kepala pos mematau Gunung Api Teguh pernah membenilai, erupsi kali ini terdahsyat sepanjang Januari hingga Maret. Diketahui Gunung Marapi dianggap masyarakat sumber sebagai simbol kebudayaan Minangkabau dan Sakral, mereka percaya erupsi saat ini merupakan pertanah mistis. Bahkan ada penduduk sekitar masih percaya jika erupsi ini erat kaitannya dengan legenda Maklampir, seorang takut kegelapan berasal dari sumber namun populer di Jawa. Cerita Maklampir berasal dari hikayat Bukit Tinggi, dikutip dari laman Good News Indonesia mitomologi, Maklampir si jelita yang menjadi buru rupa karena memburuk cinta. Maklampir sejatinya wanita cantik putri bangsawan dari keluarga kerajaan campan di Vietnam abad ke-7 hingga 1832 bernama Siti Lampir Maimunah. Ia jatuh hati kepada seorang pengembara bernama Datuk Pangli Bangkumbang. Pemuda tampan pemimpin manusia harimau di sumber. Ternyata seorang pembuda juga menyukai Maklampir sayang cinta mereka tak mendapat resta. Maklampir patah hati lalu kabur dari kerajaan, bertapah dan bertap di kaki gunung merapi, hingga bertemu nenek seritil yang menurunkan kesaktiannya. Maklampir lalu mencari Datuk Panglima Kumbang dan bertemu di bedan pertempuran. Namun sayang Datuk tewas, lalu dengan kesaktiannya mampu menghidupkan kembali Datuk. Agar tetapi harus dibayar pahal, Siti Maimunah kehilangan kecantikannya dan Datuk Panglima Kumbang yang tak tahu jika itu sang putri, malah menjauhinya dan menuduhnya penerar warikah. Patah hati dan dendam Maklampir lalu menjadi pembela alam kegelapan dan selalu bertempur lawan Datuk Panglima Kumbang yang membela kebenaran. Perang dua orang inilah yang kerap dikaitkan dengan erupsi gunung merapi, terlepas dari mitos itu. Teguh Pernoba mengatakan, kolom abu setinggi 1,5 km dan menghima masyarakat di sekitar gunung merapi agar tidak masuk dan berkegiatan di wilayah radius 4,5 km dari Kawah.